Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita selamat panjangkan pujalan sekitar karyat-karyat Allah SWT yang pada malam hari ini kita dikembangkan kembali dalam rangka ngaji kitab kitab dari Kasih Fatus Sajak Syarah daripada Safi Ardun Najah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatnya dengan kita semua hingga akhir zaman Pemirsa PKSTP Jaktim yang dirahmati Allah SWT pada malam hari ini kita masuk kepada Bap Haji Sada Bap Haji Bap Haji kitab dari Kasih Fatus Sajak karangan Syekh Imam Nawawi diambil dari Syarah Safi Ardun Najah karangan Salim Abdullah Ibn Sumer sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah kita kirimkan kepada pengarang kitab ini yang kedua kepada para guru kita masyarakat kita usah kita dan juga funding father PKS setahu ulama kita yang telah mendolong kita semoga Allah mempunyai segala dosanya dan selalu diberikan nikmat kudur oleh Allah SWT yang ketiga kepada kita semua karir PKS umat Islam pada umumnya umumnya semoga dirimpakan kesehatan dan dihindari dari COVID-19 dan juga kepada para guru kita masyarakat kita ustaz kita ulama kita masih hidup semoga Allah dirimpakan kesehatan keselamatan juga kembangkan hidup Al-Fatihah Alhamdulillah 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 hadir dengar-dengar kita ustaz Kaya Haji Ali Fikri Nur akan membahas bab tentang haji kepadanya kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-imam al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddqi wal wafa amma ustaz sahrul yang saya muliakan para pemirsa TV PKS yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan Insyaallah kita akan masuk menyambung kembali kajian kitab kuning yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah karya Abdul karya Salim bin Abdullah Ibn Sumir yang disyarah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja pada kali ini Insyaallah kita akan membahas bab tentang haji kita bisa buka halaman 46 Sahrul siap وَخَامِسُهَا حِجُّ الْبَيْتِ أوَنَّهُ يَحُجُّ حِينَ يَنْزِلُوا إِلَى الْعَرْضِ yang kelima yaitu rukun Islam yang kelima asas Islam yang kelima adalah حِجُّ الْبَيْتِ yaitu pergi haji apa maknanya اَيْقَسْدُهُ لِلْحَجِّ اَوِلْ أُمْرَهِ pergi haji yaitu menuju مَقَّهَ الْمُقَرَّمَةِ لِلْحَجِّ اَوِلْ أُمْرَهِ baik untuk haji atau untuk umrah kalau kita kembali kepada definisi yang diberikan oleh para ulama definisi haji secara bahasa adalah Al-Qasdu menuju lalu dalam pengertian istilahnya Qasdu baytillahil haram liada'il haji awil umrati bisyurud wa'arkan mahsusah itu yang definisi yang diberikan oleh para ulama yaitu bahwa pergi haji berarti dalam terminologi Islam adalah menyengaja pergi ke baytullahil haram yaitu kota Mekah untuk melakukan haji atau umrah dengan syarat dan rukun-rukun tertentu Pak Ustaz apakah kenapa di situ tidak dimuat ke Madinah Munawarah jadi haji itu sesungguhnya ke Mekah kota Mekah karena di situ ada Ka'bah ada pun ke Madinah itu adalah sesuatu yang artinya melengkapi karena kalau kita pergi haji ke Mekah tanpa ke Masjid Nabawi di situ ada kuburan Nabi Muhammad ada Raudah maka seolah-olah haji kita tidak sempurna padahal haji itu sendiri adalah melakukan rangkaian-rangkaian yang adanya di kota Mekah sa'i to'af kemudian lempar jumrah itu semua kan ada di kota Mekah bukan ada di kota Madinah ya tapi dari bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian ibadah haji adalah kita berziarah ke kota Madinah bagaimana kalau seandainya kita pergi haji tidak ada waktu lalu kita tidak sempat berziarah ke kota Madinah sah hajinya karena secara definisi haji itu adalah yaitu menuju Ka'bah yang sangat menuju kepada kuburan Nabi Muhammad sah begitu ya oke manistato'a ilaihi sabila haji itu diwajibkan manistato'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu jalan ke sana wahuwa minasyara'i ilqadhimah haji itu adapun haji itu minasyara'i ilqadhimah adalah dari ajaran-ajaran ilqadhimah terdahulu balma'amin nabiyin illa wahajjah bahkan tidak ada seorang Nabi kecuali dia pernah pergi haji khilafan limas nistasna' hudan wasoleha berbeda bagi orang yang memperkecualikan Nabi Hud dan Nabi soleh ini tidak pernah pergi haji jadi semua para Nabi itu pergi haji nanti akan kita ceritakan siapa yang pertama kali membikin adalah apa kota ya apa kiblat membikin ka'bah waru'ya anna adam diriwayarkan bahwa Nabi Adam hajja arba'ina sanatan yaitu pergi haji 40 tahun selama 40 dalam umur 40 bukan 40 tahun waru'ya anna adam hajja arba'ina sanah diriwayarkan bahwa Nabi Adam pergi haji arba'ina sanah yaitu 40 tahun minal hindi masyan dari India masyan dengan jalan kaki memang ada kisah yang mengatakan bahwa ketika Nabi Adam dipisahkan oleh Hawa diturunkan dari surga oleh Allah itu Nabi Adam adanya di kota India lalu dia berjumpa dalam riwayat dia berjumpa di Jabal Rahmah kota Mekah jalan kaki jalan kaki nah bagaimana jalan kaki mari kita lihat Rasulullah bersabda dalam hadis suhi Nabi Muhammad bersabda dalam hadis suhi Nabi Adam diciptakan oleh Allah sepanjang 40 situna ziro'an lupa dan panjangnya tingginya Nabi Adam 60 hasta 60 beginian berarti kurang lebih 30 meter tingginya ini kan setengah meter jadi Nabi Adam kata Rasulullah diciptakan tingginya 60 hasta ini kan hasta ukuran dari siku sampai ya katakan ini setengah meter 60 beginian berarti tingginya Nabi Adam 30 meter dan nanti kalian kata Rasulullah akan diciptakan di surga kembali dan tinggi kalian seperti tingginya Nabi Adam jadi yang pendek pendek begini gak ada di surga ini ya kayak saya kayak sesarul yang pendek pendek begini gak masuk surga ini jadi di surga nanti yang kita tinggi kita seperti Nabi Adam nah atas dasar inilah coba orang berjalan kaki ya diriwaikan bahwa Nabi Adam itu pergi haji selama 40 tahun dari India masyian dengan jalan kaki kan tadi usah selalu nanya jalan kaki ya begitu tadi 40 tahun itu jalan kaki dari India ke 40 tahun jalan kaki jalan kaki jalan kaki ya karena dia seorang diri gak ada belum punya temen manusia baru dua Adam dan Hawa ini masih jomblo Nabi Adam masih jomblo oke jadi kalau seandainya kita estimasikan mahluk-mahluk mahluk-mahluk dinosaurus yang kita temukan hosilnya ya bisa jadi karena memang Nabi Adam sendiri tingginya 30 meter maka binatang pun gede-gede nah kata Rasulullah dan setiap umat setiap Nabi setiap umat itu lama-lama mengalami penurunan umur termasuk fisik makanya kata Nabi Muhammad umur umarku antara 60 sampai 70 tapi umat-umat terdahulu ribuan tahun Nabi Nuh 950 tahun dia berda'wah berda'wahnya saja 950 tahun nabi Adam lebih tinggi lebih panjang lagi jadi Nabi itu mengalami penurunan baik secara umur maupun secara fisik fisik zaman dahulu gede-gede dan tinggi-tinggi oke ini untuk menjawab pertanyaan atau menghilangkan apa imajinasi kita bagaimana dia jalan kaki dari India ke ke Mekah karena jalannya sekali jalan berapa meter dia langkahnya karena tingginya 30 meter oke ini kata Syekh Nawawi berarti dia belum kalau tadi kan juga diriwayatkan tapi saya belum menemukan periwayat ini siapa bahwa Nabi Adam pergi haji dari India ke Mekah dimungkinkan dimungkinkan dia dengan kata-kata yuhtamal dimungkinkan berarti bisa jadi benar bisa jadi tidak benar dimungkinkan dia pergi haji sebelum diangkat ke langit atau dimungkinkan antara dua dia pergi haji sebelum diangkat ke langit atau dia nanti akan pergi haji setelah Allah turunkan ke bumi diriwayatkan dalam dalam kisah-kisah bahwa nanti Nabi Isa itu diturunkan saat diturunkan itu nanti Nabi Isa itu Allah turunkan memegang sayap malaikat dan dalam riwayat nanti dia pakai baju dengan warna kekuning-kuningan dan juga diriwayatkan nanti Nabi Isa turun dalam keadaan rambutnya basah seolah-olah seperti basah makanya bisa kita lihat bagaimana rupa Nabi Isa itu ya kalau mau tahu itu bagaimana gambar-gambar yang disalib-salib itu jadi rupanya Nabi Isa itu adalah dirupakan dengan gambar Yudha Iskariat ya Yudha Iskariat lalu Yudha itu diklaim sebagai Nabi Isa padahal Allah menyerupakan Nabi Isa dengan Yudha Iskariat makanya gambarnya rambutnya agak panjang dan dia agak keriting agak basah-basah dan nanti kata Rasulullah Nabi Isa akan diturunkan dari langit dalam keadaan tangannya memegang sayap malaikat lalu dia pakai baju kekuning-kuningan dan dia nanti mengeluarkan aroma aroma ini adalah dalam rangka bau yang bisa membunuh Dajjal itu dalam kisah-kisah saya baca dalam kisahnya Profesor Doktor Sulaiman Al-Ashqor tentang tanda-tanda hari kiamat baik kecil maupun besar dan nanti Nabi Isa itu ketemu dengan Imam Al-Mahdi lalu terjadilah dialog ketika sholat subuh ternyata datang Nabi Isa lalu Imam Al-Mahdi mempersilahkan Nabi Isa sebagai imamnya dalam sholat subuh bersama pasukannya pasukan Imam Al-Mahdi dan kata Rasulullah dalam hadis yang sohi juga ada dua tentara yang Allah jauhkan mereka dari api neraka yang pertama adalah tentaranya pasukannya Imam Al-Mahdi bersama pasukannya bersama Nabi Isa bergabung nanti dia yang kedua adalah pasukannya orang-orang yang berjihad di Kashmir jadi dua ini nanti akan Allah abadikan namanya nanti bisa dalam baca dalam buku-buku tentang asratu sa'ah tanda-tanda datangnya hari kiamat nah nanti Nabi Isa ini ketemu dengan pasukannya Imam Al-Mahdi dan dia adalah pasukan dua pasukan yang Allah lindungi dari api neraka dua pasukannya Imam Al-Mahdi nanti akan bergabung dengan Nabi Isa dan nanti dia akan membunuh Dajjal yang kedua adalah pasukannya orang-orang yang berjihad di India Kashmir makanya sampai sekarang masih berjalan jihad di India makanya saya ketika saya masih kuliah lalu saya ketemu dosen-dosen saya orang-orang India atau teman-teman orang India da'i-da'i ustad orang India Kashmir dia bangga dengan hadis tadi dia berbangga berjihad dengan orang-orang India dia bilang bahwa pasukan yang Allah abadikan dalam hadis dan Allah lindungi dari api neraka diantaranya pasukan orang-orang yang berperang melawan India itu dan saya baru nemu ternyata hadisnya kenapa dia berbangga dengan seperti itu oke jadi ini nanti kemungkinan dia pergi haji saat kala dia turun ke bumi lalu ditawarkan oleh Imam Al-Mahdi untuk menjadi imam lalu Nabi Isa mengatakan sesungguhnya setiap zaman itu ada imamnya nah engkau lah sekarang imamnya maka nanti Nabi Isa bermakmum bersama Imam Al-Mahdi nah nanti ini pembahasan sudah meluas ya jadi nanti Nabi Isa dikemungkinkan dia pergi haji setelah dia turun dari bumi dan nanti Nabi Isa wafat disitu dia akan menghujukkan sirus salib tugas Nabi Isa kata Rasulullah adalah satu memecahkan salib-salib dua membunuh babi-babi yang ketiga mengangkat menghapuskan sistem perpajakan seperti dan yang termasuk dia akan menghidupkan syariat Islam syariat Nabi Muhammad oke wafil khabari dalam khabar dalam riwayat ini semua dalam Al-Jami' As-Saghir hadith 8-9-59 siapa orang yang menunaikan hajinya nusuk disini adalah ibadah haji dan manusia selamat dari kejahatan tangannya dan nalisannya Allah ampunkanlah baginya dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang mata qaddam sesuatu yang telah lampau dan sesuatu yang datang kemudian nah maka itu disitu nanti kita akan pelajari bagaimana rukun-rukun haji ada wajib-wajib haji ada syarat-syarat haji ada wajib-wajib haji ada rukun-rukun haji nah diantara rukun haji adalah nanti kita mabit mabit di musdalifah tawaf melakukan tawaf sa'i lalu nanti juga ada wukuf di arofah itu diantara rukun-rukun haji makanya orang yang membunuh binatang orang yang menikah itu tidak sah tidak sah wukufnya wukuf di arofah itu larangan-larangan orang yang haji larangan-larangan bagi orang yang haji wukuf di arofah utamanya nanti dilarang dilarang apa dilarang membunuh apalagi menyakiti makanya tidak boleh kita menyakiti orang jangankan membunuh orang membunuh binatang saja tidak boleh kecuali binatang yang berbahaya kalah jengking kita lagi wukuf di arofah itu boleh tapi pakai wangi-wangian mencabut kuku mencabut rambut mencabut menikah kemudian pakai baju berkain berbenang berjahit itu tidak boleh makanya disini siapa orang yang menunaikan hajinya dan dia tidak menyakiti manusia dengan lisan dan tangannya maka Allah ampunkanlah dosanya yang telah lampau dan yang akan datang kemudian ada juga riwayat namun riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tirmidhi juga namun ternyata oleh pentahkik kitab ini Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi mengatakan ternyata hadis ini tidak dimuat dalam riwayat Imam Tirmidhi bahkan dimuat dalam hadis-hadis maudu menginfakkan satu dirham saja untuk haji ya maka itu menandingi atau menyamai alfa alfin fi masiwa seribu 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 kali seribu berapa sepuluh ribu ya sepuluh ribu infak menginfakkan satu dirham saja untuk haji itu ya dil alfa alfin menyamai atau sama dengan kita berinfak sebanyak sepuluh ribu dirham pada hal-hal ibadah selain haji namun hadis ini dikritisi bahwa hadis ini kesahihannya juga kebaikan salatnya tidak ditemukan bahkan dimuat dalam kitab kumpulan hadis-hadis palsu kemudian juga sama disini juga dimuat dalam kisah dan kisah ini riwayat ini juga tidak ditemukan oleh pentahkik kitab ini bahwa baytul haram kota mekkah yaitu ka'bah itu didatangi pada setiap tahun oleh orang-orang yang haji sebanyak 70 ribu manusia setiap tahun kota mekkah itu didatangi haji oleh manusia sebanyak 70 ribu orang jika jumlah mereka kurang dari itu Allah melengkapi jumlahnya dari kalangan malaikat dan jika mereka jumlahnya lebih dari itu maka Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan bahwa baytul ma'mur yang ada di langit keempat dan bahwa sesungguhnya baytul ma'mur yang ada di langit keempat itu malaikat haji ke sana sebagaimana manusia-manusia pergi haji ke baytullah il haram ke kota mekkah ke ka'bah ada riwayat seperti itu tapi riwayat seperti ini kita perlu penelitian karena memang setiap ulama itu mungkin dia punya punya mendengar atau melihat suatu karya yang tidak dilihat oleh ulama-ulama lainnya tapi perjalanan waktu itu akhirnya terkadang sampai ke ulama ini tidak sampai ke ulama ini karena memang disitu kan ulama juga punya riwayat-riwayat yang dalam buku-buku atau dalam kertas-kertas yang mungkin dia memiliki dan satunya tidak memiliki makanya dikatakan disini kisah ini belum saya temukan entah benar entah salah Allahu'alam kemudian nuktatun ada penjelasan terakhir nuktatun nukta itu adalah bahasa arabnya nukat jamannya nukat bentuk singularnya adalah nukta nukta bentuk plural adalah nukat apa itu arti nukta nukta itu adalah sesuatu yang kecil tapi bagus itu arti nukat makanya imam ibnu sholah punya kitab nukat libn sholah itu kitab yang kecil tapi bagus nah itulah arti kata nukta nukta sesuatu yang kecil tapi bagus nah gitu ya artinya diceritakan bahwa Muhammad bin Munkadir seorang ulama hadis dia pergi haji salasan wasalasina hajjatan yaitu sebanyak 33 kali haji sekalipun haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup ya mungkin beliau hidupnya dekat rumahnya negerinya dekat dengan Mekah gak seperti sekarang selama selama ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui bahwa sanya aku ini wukuf di temparku ini sebanyak 33 kali wukuf berarti dia 33 kali haji maka yang satu adalah untuk menggugurkan kewajibanku washaniatu an abi haji yang kedua untuk ayahku washalisatu an ummi haji yang ketiga untuk ibuku dan aku mempersaksikan kepada engkau wahai tuhan aku berikan haji yang 30 aku hadiahkan aku berikan haji yang 30 ini bagi siapa saja yang wukuf di temparku ini dan dia belum engkau terima wukufnya terkala ulama ini yaitu perawi hadis yang bernama Muhammad bin al-munkadir terkala dia pergi min arafat dari kota arafat dan dia mabit di kota musdalifah itu di minah mabit sekarang dalam tidurnya dia dipanggil apakah engkau memberikan pemulihan atas orang atas zat yang telah menciptakan kemuliaan dan kedermawanan sesungguhnya Allah berkata kepada mu wa'izzati wa jalali qargafartu liman yaqifu fi arafatin qabla an akhluku arafatin bi alfin bi alfai amin Allah berkata kepada engkau wahai ibn al-munkadir demi kemuliaanku dan keperkasaanku keagunganku aku telah mengampunkan bagi orang yang wukuf di arafah sebelum aku ciptakan arafat ini selama dua ribu tahun jadi apa maknanya jadi ketika ibn al-munkadir mengatakan ya Allah aku berikan 30 haji yang aku lakukan ini aku hadiahkan untuk manusia yaitu siapa saja yang wukuf di tempat wukuf ini aku hadiahkan dijawab emang kamu punya apa artinya emang kamu lebih dermawan dari Allah yang menciptakan dermawan dan kemuliaan ya apakah engkau apa namanya tata karram tata karram disini adalah memberikan sesuatu kebaikan berkali-kali itu namanya tata karram berulang-ulang itu arti tata karram tata ala tata ala tata ala jadi lilmu tawa'ah kalau dalam ilmu syaraf itu namanya lilmu tawa'ah tata alam belajar berkali-kali berkali-kali berarti tata alam berarti bukan sekali kalau alimak sekali belajar tau tapi ta'alama belajar tata alamak berarti belajar berkali-kali yang sungguh-sungguh maka juga sama tata karram apakah engkau memberikan kedermawanan yang berkali-kali karena dia sampai 30 kali haji apakah engkau memberikan kemuliaan atau kedermawanan atas zat yang telah menciptakan kedermawanan dan kemuliaan Allah sudah mengampunkan ya katanya bagi orang yang wukup di Arafah sudah Allah ampunkan dosa-dosa mereka sebelum Allah menciptakan Arafah selama 2000 tahun saya kira demikian untuk episode kali ini karena kita dibatasi oleh waktu selebihnya nanti akan dibuka forum tanya-jawab demikian semoga bermanfaat amin assalamualaikum wr. wb ya terima kasih atas paparannya dari K.I. Ali Kifrino subhanallah ya ini baru pembuka nih pembuka tentang haji belum ke dalam-dalamnya lagi ya subhanallah sekali ya nah kepada penirsa PKS TV Jaktim yang dirhamat yang Allah kami buka tanya-jawab ya dan mohon pertanyaannya dipersingkat dan jelas dan juga waktunya kita terbatas jadi tidak terlalu banyak kami pertanyakan kepada Ustadz kepada Kiai ya mungkin hanya dua atau tiga saja ya silahkan Ustadz ada pertanyaan Ustadz ya apa pembedaan haji dengan umur Ustadz iya orang bilang itu haji adalah umruh itu haji kecil umruh dibilang itu haji haji kecil kalau orang kita begitu bedainnya jadi setiap haji pasti meliputi umruh dan tidak umruh setiap umruh meliputi haji maka biasanya orang-orang yang pergi haji itu nanti ada ada haji ifrod ada haji kiron ada haji kiron ada haji ifrod ada haji tamatu haji ifrod itu adalah orang ifrod orang yang biasanya melakukannya itu hajinya waktunya sudah mepek jadi dia tidak sempat umruh tidak ada waktu langsung pakai baju dari tanah airnya dalam kondisi pakai baju kait ikhrom langsung melakukan rangkaian ibadah haji dimulai dari masuk toaf sa'i lalu nanti jumroh sampai terus melakukan rangkaian ibadah haji nah dia cuman haji tidak melakukan umruh itu namanya haji ifrod nah kalau haji kiron nah haji kiron adalah menggabungkan antara haji dan umruh jadi sebelum dia pergi sebelum dia melakukan ibadah haji dia umruh dulu kiron langsung habis umruh dia tidak pakai buka baju lagi kan kalau orang umruh kan harus pakai baju kain ikhrom baik laki maupun perempuan tidak boleh pakai baju berjahit jadi pas dia habis umruh langsung nyambung dia haji tidak dilepas lagi bajunya itu namanya haji kiron yang ketiga haji yang dilakukan oleh orang Indonesia oleh orang Asia umumnya karena dia kan pergi haji waktunya sudah dari awal-awal jadi masih banyak kesempatan jadi biasanya orang Indonesia itu umruh dulu setelah selesai umruh dibukalah baju umruh pakai baju biasa lalu datang waktu haji dia pakai lagi kain umruh kain ikhrom nah itu namanya haji tamat kalau haji tamat itu wajib bayar dam kenapa? untuk karena tamat itu kata-kata bersenang-senang dia bisa pakai baju biasa itu namanya tamat itu intinya ya tadi setiap orang yang haji pasti umruh dan tidak setiap orang yang umruh haji sekalipun rangkaian umruh itu adalah tidak terlepas dari rangkaian seperti orang yang haji bedanya kalau umruh itu dia tidak wukuf di arofah tidak mabit di musdalifah tidak melontar tidak melontar jumruh jumruh itu hanya itu saja pakai kain ikhrom lalu dia tawaf lalu dia tawaf lalu dia sa'i sudah itu saja oke sad ya ada lagi yang kedua di Indonesia kan nunggu haji itu lama sekali sad ya ada yang 10 tahun atau 15 tahun ada pertanyaan lebih utama mana sad dengan kondisi Indonesia menunggu haji begitu lama lebih utama mana ya umruh 2 atau haji 2 sad iya lebih utama mana lebih utama ibadah yang tergampang baginya ustad saya belum punya uang yang kedua apa namanya waktu terlalu lama ya umruh saja dulu umruh dulu nanti dengan umruh itu Allah buka pintu rezeki kita bisa pergi haji ustad bagaimana kalau seandainya uang ini saya simpen buat pergi haji ya pergi haji kan tadi mungkin perlu waktu 10 tahun 20 tahun ya kalau dia memang dia memang gak punya uang sama sekali gak punya uang sama sekali itu tabungannya hanya untuk haji perkiraan dia itu gak punya uang lagi ya segitu-gitunya uang hanya buat pergi haji ya gak apa-apa dia tabung saja niatkan pergi haji ada pun urusan nanti 10 tahun itu kan gaib bisa jadi dengan niat yang ikhlas akan Allah buka lagi bisa jadi dia berangkat 5 tahun berikutnya jadi kita jangan terlalu risau dengan hal-hal yang gaib ustad kalau hajinya 10 tahun lama yang penting niatkan ada duit tabungin yang penting itu menggugurkan kewajiban kita jangan sampai karena waktunya 10 tahun 20 tahun akhirnya kita punya uang gak pernah nabung begitu makasih atas jawabannya dan karena waktu kita terbatas hanya 2 pertanyaan saja yang yang perlu kami pertanyakan dari Pemirsa PKSTP Jakarta Timur dan kami ucapkan juga terima kasih kepada K.A. Alif Fikrinur yang malam hari ini telah bersedia untuk mengisi ngaji kitab kita pada malam hari ini untuk penutupnya kami mohon kepada K.A. Alif Fikrinur untuk doa sebagai doa penutup kepadanya kami persilahkan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Rabbana Laka Alhamdu Laka Al-Mulk Wa Laka Syukru Kama Yan Baggi Jalali Wajikul Karim Wa Laya Adhim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli min khasyatika ma tahulubihi baynana wa baynama asyiatik wa min tu'atika ma tuballighuna bihi jannetak wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alayna ma'an sahibat dunia wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa abusarina wa kuwatina ma'ayitana waj'alhun warifamina waj'al ta'arana ala man dhalamana wa ansurna ala man adana Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Allahumma la taj'al di dunia akbar hamina wa la mablaqa ilmina wa la ilan nari masirana Allahumma la tusalit alayna bi dhunubina man la yakhafu kafina wa la irhamuna Rabbana atina fi dunia hasana wa fila akhati hasana wa kina adha benar wa sallallahu alai ya demikianlah pengajian kita pada malam ini semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan berkati dengan baca subhanakla wa bihamdika asyadu wa lalanta astaghfirullah wa tablaik wa bilahi taufiq wa lhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh